Ini Ibu Na atau langsung ambil alih? Silahkan diambil alih. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Bu. Silahkan. Baik, siap. Kepada yang saya hormati, Bapak-Ibu hadirin sekalian, yang telah hadir di breakout room, Sampurasun. Sampurasun. Sampes, rampes. Burung merepati di atas kandang. Sampes. Burung merepati di atas kandang. Tak henti terbang mencari temannya. Terima kasih sudah datang. Mari kita mulai presentasinya. Langsung saja presentasi pertama, Ibu Riri Asril Putri, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Dian. Kita langsung saja ya, tidak perlu menunggu tamukah. Karena saya lihat di partisipannya masih sebagian besar baru kita ya. Sudah ada, Bu. Silahkan, Bu. Tidak apa-apa. Oke, baik. Ijim share screen, Bapak dan Ibu. Bagaimana, Pak? Sudah tampak? Sudah, Bu. Silahkan lanjut. Sudah. Langsung dimulai dengan Pak Farid terlebih dahulu ya. Pak Farid, sudah stand by? Siap, Bu. Insya Allah. Terima kasih, Bu Riri. Oke, saya present ya. Oke, silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Ibu. Tamu undangan yang saya hormati, dan Bapak-Ibu rekan calon guru penggerap. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mempresentasikan program yang sudah saya laksanakan di sekolah saya. Mudah-mudahan program ini dapat menginspirasi Bapak-Ibu tamu undangan di sini, dan bisa mengaplikasikannya di sekolah masing-masing. Selanjutnya, Bu Riri. Program saya adalah program Galeri Digital Karya Sakura, di mana program ini terlatar belakangnya dari masa pandemi seperti ini, di mana anak-anaknya kejenuh untuk tetap bisa berproses dalam berkarya. Ini melibatkan Google Site, di mana program ini tidak membutuhkan domain yang berbayar. Next, Bu Riri. Oke, sebentar. Nah, ini latar belakangnya Bapak-Ibu. Kenapa saya membuat program ini di sekolah? Karena kejenuhan murid di masa pandemi. Jadi, kita tahu semua bahwa setiap murid itu punya bakat dan potensi masing-masing di bidangnya yang mereka sukai atau minati. Jadi, di sini saya memfasilitasi anak-anak untuk tetap berkarya meskipun dalam masa pandemi. Kemudian, mewadahi murid untuk tetap berkarya di bidang yang dia sukai, seperti contohnya sains atau bidang bahasa, religi, kemudian ada juga bidang sosial, dan seterusnya. Kemudian, program ini juga saya harapkan dapat meningkatkan kompetensi kepemimpinan. Jadi, dalam program ini, Bapak-Ibu, karya Sakura ini dikelola oleh masing-masing perwakilan kelas. Jadi, setiap perwakilan kelas itu ada adminnya, di mana mereka bisa mengedit sendiri tampilannya semenarik mungkin. Jadi, mereka bebas berkreasi untuk membuat kelas mereka sebagus mungkin, se-kreatif mungkin, dengan menampilkan karya-karya dari teman-teman di kelasnya. Lanjut, Bu Riri. Ini bidang-bidang yang dipasilitasi dalam karya Sakura. Jadi, karya Sakura ini merupakan wadah untuk mengapresiasi, mendokumentasikan, dan pemetaan minat dan bakat siswa SMA 1 Cikarang Utara. Baik itu di bidang seni, bahasa, luarraga, religi, sains, dan sosial. Lanjut, Bu Riri. Kenapa karya Sakura? Jadi, ada beberapa poin penting di karya Sakura ini. Yang pertama, kolaboratif. Jadi, dalam satu Google Site itu dikelola oleh banyak admin. Baik itu KM. Tinggal satu menit lagi. Kemudian kreasi. Kemudian ada inovasi juga. Karena tadi mereka berkarya jangka panjangnya ini untuk guru-guru BK memantau murid ini ketika lulus lebih bagus masuk jurusan apa. Kemudian kompetensinya tadi untuk kepemimpinan dan sebagainya, untuk guru-guru mata pelajaran, bisa juga mengambil atau melihat video tersebut sebagai bahan penilaian. Next, Bu Riri. Nah, ini dokumentasi karya Sakura, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu bisa mengunjungi karya Sakura ini di halaman web ringkas.camdikbud.go.id slash karya Sakura. Ini juga melibatkan peran kepala sekolah, wakasek, kesiswaan, dan seluruh pemangku kepentingan di sekolah. 10 detik lagi? Terima kasih sekian dari saya, karena presentasi yang sangat cinget ini mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi Bapak-Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya, saya sendiri, Bapak dan Ibu sekalian, mohon ijit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, ada banyak program strategis yang kami lakukan di sekolah kami, terutama yang bisa diterapkan pada masa pandemi. Namun program andalan kami adalah program ASOM, One Student, One Motivation. Mereka perkenalkan, nama saya Rida Asril Putri dari SMP Niki Dua Cibitung, Kabupaten Bekasi. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang melatar belakangi kami menjadikan program ASOM ini sebagai salah satu program dan bahkan menjadi program andalan. Latar belakangnya yang pertama adalah, kami, sekolah kami sangat menyadari bahwa sekolah itu adalah lembaga yang paling tepat atau efektif untuk menumbuh kembangkan berbagai budaya. Yang jelas adalah budaya positif. Namun, bagaimana caranya dalam situasi pandemi seperti ini, khususnya, kita sekolah bisa memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk bisa menumbuh kembangkan budaya positifnya. Salah satunya adalah memberikan panggung bagi mereka, kesempatan bagi mereka untuk mengaktualisasikan dirinya. Sehingga mereka pada akhirnya memiliki kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan pada generasi abad 21. Dan kemudian mereka akan merefleksi bahwa ternyata proses pembelajaran yang mereka dapatkan selama pembelajaran di SMP kami itu adalah pengalaman yang sangat bermakna bagi mereka. Dan pada akhirnya menjadi model bagi mereka untuk mereka menjadi manusia yang sejahtera atau well-being. Nyaman dan bahagia tentunya. Program ASEM atau One Student, One Motivation ini, Bapak dan Ibu, seperti saya sampaikan di awal adalah salah satu program strategis yang kami miliki yang berpihak sekali kepada murid. Dan ini merupakan hasil dari menggali mimpi warga sekolah, baik dari muridnya sendiri, guru, bahkan orang tua. Apa sih program yang dibutuhkan oleh mereka? Maka lahirlah program ASEM ini. Program ASEM ini adalah program yang berfokus pada pengembangan jiwa kepemimpinan pada murid. Namun pada akhirnya, di dalam prosesnya, ternyata tidak hanya jiwa kepemimpinan yang muncul di situ, banyak sekali potensi-potensi yang pada akhirnya juga muncul, juga tumbuh dan kembang karena program ini. Bagaimana strategi program ASEM ini kami lakukan di sekolah kami? Dengan cara guru memberikan kesempatan kepada murid untuk memimpin kelas di awal pembelajaran dalam membangun motivasi awal kelas. Jadi membangkitkan semangat sehingga anak berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran pada hari tersebut, di setiap mata pelajaran. Di mana guru sebelumnya telah menyampaikan, berkoordinasi dengan wali kelas tentunya, dan ada tim suksesnya, untuk menyampaikan kepada anak bahwa setiap hari harus menyiapkan kata-kata motivasi. Apakah anak tersebut akan terus kebahagiaan? Bisa jadi, tapi bisa juga tidak. Karena ini dipilih secara random. Ini dilakukan baik secara sinkronus maupun asinkronus. Bapak dan Ibu, ketika sinkronus tentunya langsung kita pakai wheel of names, ada aplikasi web online. Waktu tinggal satu menit lagi. Baik, terima kasih. Untuk memilih secara random. Dan kalau asinkronus, kita bisa menggunakan media WhatsApp, di mana guru menginstruksikan, di awal pembelajaran, kemudian anak membuat videonya, bisa video langsung, bisa audionya saja, bisa melalui chat, atau bahkan-bakan yang kreatif mereka membuat dalam model TikTok. Jadi, tujuan program ASAM ini sendiri, Bapak dan Ibu, tadi setelah saya sampaikan, fokusnya adalah pada jiwa kepemimpinan. Tapi ternyata dari situ muncul, kemudian membentuk tanggung jawab pada diri mereka. Kemudian menambah rasa kepercayaan diri pada mereka. Dan public speaking, kemampuan berkomunikasi mereka pun meningkat. Lalu ketika ternyata gagal, karena namanya anak-anak, pasti ada proses mereka ternyata, oh nggak berhasil menyemangati teman-temannya di kelas, maka mereka memiliki daya juang, atau resiliensi untuk nanti, kemudian next, kalau kebagian mereka akan lebih baik lagi, dengan cara apa? Lebih kreatif. Waktu 10 detik lagi. Menumbuh kembangkan rasa kreatifitas mereka. Sehingga potensi mereka akhirnya secara maksimal, seperti bola melampu yang saya analogikan ini ya, Bapak dan Ibu. Nah, ada pun galerinya, dari program OSAM, bisa dilihat ya, ini adalah rangkaian galerinya. Dari mulai kegiatan sinkronus, asinkronus, tentunya kami melakukannya dengan rapat terlebih dahulu, ada koordinasi dengan tim manajemen, tim sukses, kemudian melakukan monitoring setiap hari dengan menggunakan Google Site, jadi literasi digitalnya juga jalan, karena ini yang melakukan monitoringnya juga anak-anak sendiri, murid sendiri, pengurus kelas, memasukkan salah satu video yang terbaik pada hari tersebut, ke dalam Google Site sekolah kami. Kemudian kami juga melakukan refleksi, untuk meninjau sejauh mana program OSAM ini telah memberikan dampak yang positif bagi peserta didika atau murid. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Dwi. Silakan, Ibu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memaparkan secara singkat tentang program SEBIJAK. Akronimnya adalah Siswa, adalah Semua Bisa Jadi Ketua. Next, Bu Riri. Oke. Ya, di latar belakangi, ini salah satu program dalam program juara yang ada di sekolah kami. Itu program yang itu kan pembelajaran yang joyful, unique, active, religious, and enthusiasm. Salah satunya adalah melakukan program SEBIJAK. Program SEBIJAK ini di latar belakangi oleh Next, Bu Riri. Di sini, inovasi terintegrasi dengan pembelajaran untuk melatih pengembangan kepemimpinan murid dengan melibatkan 10 murid menjadi penanggung jawab kelas per hari dan juga berkolaborasi dengan wali kelas dan orang tua untuk proses evaluasi dan monitoringnya dan perkembangan siswa perharinya. Next, mungkin Bu Riri. Jadi, tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kepemimpinan murid, kemudian menciptakan budaya positif sehingga diharapkan siswa menjadi siswa yang empati dan bijaksana, sebijak. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri murid, meningkatkan rasa tanggung jawab murid, dan juga bisa menjadi teladan bagi temannya ketika murid itu menjadi penanggung jawab kelas. Nah, di sini monitoring dilakukan setiap hari berkolaborasi dengan wali kelas, wali kelas yang menyusun terlebih dahulu siapa yang bertugas perharinya, dan juga setiap hari instrument monitoring diberikan kepada siswa dan siswa mengisi. Dan program ini sudah kami presentasikan ke dalam rapat kerja sekolah, dan Alhamdulillah program ini sudah masuk ke dalam merencana kerja sekolah, baik RKT maupun RKJM yang ada, dan berkolaborasi dengan bidang kurikulum. Next, Bu Riri. Terima kasih, Bu Duwini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk menyampaikan kumpulan asing nyata yang sudah saya lakukan. Tentunya berkolaborasi dengan pihak Ibu Kepala SMPN Satu Atap Tanggung Utara, setara kanakan yang lainnya, dan juga tidak terlepas atas support dan bantuan dari rakan CKP dan pendamping. Berita adalah jejak penggerak atau rangkaian program berpihak pada murid yang sudah saya lakukan di sekolah maupun di daerah. Ada pun yang saya sudah lakukan di sekolah adalah melakukan satu program besar yang bernama Satap Berseri. Jadi bagaimana menjadikan SMPN Satu Atap Tanggung Utara itu menjadi bersih, sinergi, elok, religi, dan integritas dengan rangkaian yang terlebih dahulu kita lakukan yaitu pembentukan lima tim. Yang pertama tim kurikulum, kemudian budaya positif, literasi, lingkungan, dan olahraga kesehatan. Kemudian dari kelima tim ini masing-masing membuat program dan di antara rangkaian program yang lainnya adalah sharing is caring. Jadi kita mengoptimalkan kegiatan sesi di rapat binas yang kita lakukan di setiap bulan itu dengan pembiasaan saling berbagi semangat, ilmu, maupun perhatian sesama GTK, guru dan tenaga kependidikan di grup WA. Kemudian optimalisasi pelayanan juga kami lakukan di antaranya adalah optimalisasi pemanfaatan aset yang kita punya berupa tab kemudian internet sekolah sehingga siswa-siswa yang tidak memiliki tab internet sekolah itu kemudian kita arahkan dan kita fasilitasi untuk melakukan proses pembelajaran di sekolah. Kemudian juga melakukan proses guru kunjung, pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang memperhatikan keunikan ya setiap siswa ketika mereka punya WA saja yaudah itu yang kita fasilitasi, ketika mereka punya aplikasi lain di perangkatnya, maka itu kita optimalkan. Di antaranya adalah dengan Google Meet atau Google Classroom. Kemudian program yang kita juga jalankan adalah bagaimana menjadikan mereka menjadi lebih mereka di dalam pembelajaran, di antaranya adalah dengan duta hati. Jadi bagaimana kita merekrut anak-anak yang mereka punya potensi untuk teknologi informasi dan komunikasi, kemudian kita latih dia, dan kita arahkan mereka untuk bisa melakukan inisiasi dan pendampingan kepada teman-temannya. Kemudian kesepakatan kelas, kemudian berbudaya bersama keluarga. Berikutnya, Bu Diri. Nah ini jejak yang juga saya lakukan. Di daerah saya juga berupaya untuk melakukan inisiasi sebuah komunitas praktisi ya, yang kita beri nama Amazing Teacher Indonesia. Ini logonya, dan ini adalah rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan. Komunitas ini kita lakukan berbarengan gitu ya, dengan pelaksanaan pendidikan calon guru penggerak yang kami ikuti, dan beberapa rangkaian kegiatan seri yang sudah kita lakukan adalah di antaranya... Waktu satu menit lagi? Dan Alhamdulillah dari kegiatan Semua Bisa Menulis, terbitlah sebuah buku yang berjudul Sajak-sajak Peneguh dari para guru Amazing Teacher. Dan ada beberapa kegiatan lain, termasuk di sini ada kegiatan pemanfaatan aplikasi Google Workspace for Education, kemudian Google Sites, dan ada juga sosialisasi P3K yang kemarin dihadirkan oleh Direktur P3GTK, yaitu Pak Dr. Pravtono. Ini sertifikat-sertifikat yang langsung ditandatangani oleh Pak KCD Wirayah III. Lanjut, Bu Riri. Lanjut. Oke. Nah, ini terakhir. Jadi inilah tampilan SMPN Satu Atap Tambun Utara. Sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanannya adalah kegiatan yang akan kita lakukan di bulan ini. Jadi insya Allah tanggal 15 kita akan hadirkan sebuah kegiatan penulisan karya tulis ini ya, dan salah satu pematerinya adalah Direktur ISSN Pusat Indonesia, yaitu Pak Hendro Subagio, dan juga salah satu tim penilai angka kredit Kabupaten Bukat. Tentunya habis. Yaitu Bu Neneng. Terima kasih. Ini kenapa ya? Tampilannya kelihatan enggak, Bapak Ibu? Enggak, Bu. Loading. Bu Dian ya ini ya? Apa saya stop share, saya ulang lagi ya? Share screen, iya. Stop share dulu. Jaringan enggak, Ibu? Oke, saya selesai. Tapi emang gitu deh. Oh, sebentar, saya buka dulu intinya. Oke. Sebentar, slide-nya minta di-reload. Harap bersabar. Oke, bismillah. Mulai. Sudah nampakkah? Selamat pagi, Bapak Ibu semua hadirin sekalian. Mohon izinkan saya untuk mempresentasikan program di SMA Negeri 1 Tambun Selatan yang berjudul Bagger. The Aging Years Extraordinary Unlimited Happy Start. Makan bakso, pakai cuka, porsi banyak habis sendiri. Sebelum presentasi dibuka, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Dian Rosalina Siwatang, saya berasal dari SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Next, please. Latar belakang dari program ini adalah menurut Survey Program for International Student Assessment atau PISA pada 2015 memposisikan Indonesia berada di urutan ke-64 dari 72 negara. PISA merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat literasi sebuah negara di dunia. Hal yang sama ditunjukkan oleh hasil assessment kompetisi siswa Indonesia atau aksi Indonesia National Assessment Program yang mengukur kemampuan membaca matematika dan sains bagi anak. Secara nasional, untuk kategori kurang dalam kemampuan matematika sebanyak 77,13 persen, kurang dalam membaca 46,83 persen, dan kurang dalam sains 73,61 persen. Data diambil dari Gerakan Dintrasi Nasional pada tahun 2017. Padahal, masyarakat yang memiliki budaya baca atau reading society diyakini akan mengantarkan suatu bangsa ke gerbang kemajuan. Karena hal itu menandakan tingginya minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, teknologi inovasi, serta memiliki nalar kritis. Ada pun grafik dari angka-angka tersebut, saya sajikan pada slide berikut. Next, please. Jadi, Bapak-Ibu, apa sih yang dimaksud dengan program Bagger? Bagger ini adalah suatu program pelatihan penulisan karya ilmiah kepada setiap siswa yang boleh memilih bidang yang ia sukai. Setiap siswa akan didampingi oleh dua orang guru. Satu orang guru yang akan mendampingi bagian sistematika penulisan dan yang berhubungan dengan bidang yang diambil oleh siswa tersebut. Bisa berupa sains, bisa berupa budaya, bisa berupa olahraga, religi, ataupun kuliner. Ada pun target dari Science, Technology, Engineering, Mathematics, kemudian melibatkan komunitas masyarakat, budaya, olahraga, science, religi, kuliner sebagai sumber data, kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran optimal dengan cara mengembangkan potensi siswa sesuai maksimal. Lalu juga memfasilitasi kecederasan majemuk. Seperti yang kita ketahui, menurut Howard Gardner, ada sembilan multiple intelligence. Nah diharapkan programnya... Pertinya satu menit lagi, Budian. Ya, pembelajaran yang berpihak pada murid, dan ketika melakukan prosesnya, diharapkan siswa merasa bahagia secara lahir dan batin, sekaligus meningkatkan indeks literasi. Next please. Next please. Ya, berikut ini adalah... Naik Delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi... Demikian Bapak-Ibu presentasi dari kelompok lima. Mohon maaf jika ada kurang kata-kata yang salah. Waktu dan tempat untuk tanya-jawab dipersilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Bapak-Ibu tamu undangan, manggal dipersilahkan. Bapak-Ibu silakan jika ada yang ingin bertanya. Kemudian saya sambil izin share ya, daftar program di board ini. Oh ya, silakan Pak Farid, mungkin ada yang mau ditambahkan mengenai link yang Pak Farid sudah sampaikan di grup. Ya, Bapak-Ibu. Jadi Bapak-Ibu tamu undangan bisa mengklik pada kolom chat ya. Jadi di sana ada link di mana Bapak-Ibu bisa melihat daftar nama-nama kami, CGP Kabupaten Bekasi dari SMP dan SMA. Di sana juga tertera nama CGP, kemudian asal sekolah, nama program. Dan Bapak-Ibu bisa mengklik informasi detailnya tentang program dari CGP yang Bapak-Ibu pilih. Demikian. Bisa juga di-download, Bapak-Ibu. Silakan. Sambil menunggu, silakan. Barangkali ada pertanyaan untuk kita diskusikan dari hasil presentasi tadi. Mangga. Mangga, Bu Riri, Bu Dian. Tentunya masih tersedia berapa menit, Bu Dian? Untuk kelompok kita. Halo, Bu Dian. Halo, Bu Dian. Halo, Bu Dian. Bangga, Bapak-Ibu tamu undangan, barangkali ada yang ingin ditanyakan mengenai program-program berikut yang sudah disertasikan ataupun program yang tertera pada screen yang sekarang muncul. Dua menit lagi, ya. Silakan Bapak-Ibu undangan memberikan masukan mungkin untuk paparan yang sudah dipresentasikan oleh kelompok lima. Ya, Bapak-Ibu sambil menunggu, barangkali ada yang bertanya. Jadi link yang ada di kolom chat itu, Bapak-Ibu, seperti ini file-nya. Apabila Bapak-Ibu mengklik link tersebut, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi, Bapak-Ibu apabila ingin mempelajari kembali atau membaca kembali program-program CGP Kabupaten Bekasi, khususnya CGP SMP dan SMA, Bapak-Ibu bisa membuka file ini dan bisa dilihat di waktu ketika Bapak-Ibu senggang. Itu iklan dari saya. Silakan, Bu Riri, diambil lagi. Sampil menunggu ada yang mau bertanya, barangkali. Baik, Bu Dian, Bu Riri. Silakan di-closing ya, waktu sudah habis. Ya, baik, Bu. Nah, Bu Dian kayaknya terlempar ya. Iya, ini sudah. Oh, ada. Oke, Bu Dian, silakan, Bu. Dengan demikian... Sehingga sudah terpuaskan dengan hasil penelitian kita, sehingga tidak ada yang bertanya. Dengan demikian, presentasi kelompok lima kami sudahkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, Bapak-Ibu. Semoga jejak penggerak yang sudah kami sampaikan dapat menginspirasi Bapak-Ibu sekalian. Semangat pagi. Bapak dan Ibu tamu undangan, mohon izin tetap di sini, di breakout room 3. ya, kami yang akan moving. Terima kasih. Teman-teman, kita ke breakout room 1 ya. Ke satu ya, Bu ya. Berbagi satu ya. Ya, ke kelas berbagi satu ya. Terima kasih. Bapak-Ibu tamu undangan tetap di ruangan sini. Kami yang akan moving. Nanti CGP dari kelas yang sebelah akan join. yang paling penting adalah bantuan kolaborasi ya. kolaborasi dari semua stakeholder yang ada di lingkungan sekitar sekolah. selanjutnya ada paperless class yang digagas oleh Pak Hanafi SPD dari SDN Sekomahi 03 Kecamatan Cikarang Pusat dengan motonya hidup mulia wafat syahid. Ini Pak Ustad kami ya, dari kelompok satu. Nah, paperless class ini di latar belakangi, pertama memang masih pandemi, kemudian pembelajarannya juga daring. kemudian penggunaan buku pada saat pembelajaran daring ini memang kurang efektif dan kepemilikan gadget, ketersediaan jaringan internet juga sudah hampir merata. Maka oleh karena itulah digagas program paperless class ini. Nah, boleh next. Ada berbagai praktik baik yang sudah dilakukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dari proposal, sampai pada... Halo? Cek, cek. Cek, cek. Waktunya sudah habis. Room ya, Bu? Oh iya, baik. Bapak Ibu ya. Mungkin itu ya tadi sekilas sudah ada juga dari yang pasti awal ya. Maka Bapak Ibu pendamping dengan... Bapak Ibu pendamping dan Bapak Ibu CGP untuk pindah ke room utama ya. Pak Turnuhun, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Baik, untuk selanjutnya kami dari kelas C dengan pendamping saya, Lisenda Wati, kelas pendamping 6, akan mempresentasikan aksi nyata yang sudah kami lakukan berikut ide program yang akan kami lakukan selanjutnya. Silakan Pak Nanang dan kawan-kawan untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para rekan-rekan calon guru penggerak, para pengajar praktik, pendamping, dan juga kepada para tamu undangan. saat ini kami dari kelas kelompok 6 akan mempresentasikan ide program yang sudah kami lakukan. Untuk yang pertama, akan dipresentasikan oleh Ibu Gina. Silakan kepada Ibu Gina untuk mempresentasikan dan mohon izin kepada Pak Nanang untuk share screen. Baik, terima kasih Ibu Isma. Sebentar saya share screen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya CGT Gina Amdiana akan memamparkan program aksi nyata di SMA Satu Serang Baru. Terima kasih Pak Nanang yang sudah screen. Di latar belakangi oleh kami di sini ada program ekspresi potensi siswa di mana kami untuk mengisi waktu yang biasanya kelas meeting karena sekarang adalah masa pandeminya adalah dari kemudian jadi siswa itu tetap ada untuk mengisi waktu kelas meeting itu mereka tetap melakukan aktivitas dan sesuai minat tembakatnya. Untuk pengumpulan karya ini saya terinspirasi oleh rekan CGT saya dengan karyanya yang luar biasa yaitu Sakura dari Bapak Farid. Jadi setelah mereka mengikuti rangkaian tujuan ekspos ini, ekspresi potensi siswa ini karena dikaitkan juga dengan apa namanya, literasi sekolah ya, mengembangkan literasi sekolah. Jadi kami berpikir kemana kan karya siswanya gitu, kemana kan. Akhirnya dengan terinspirasi oleh karya Sakura Bapak Farid, akhirnya kami juga mulai mengumpulkan karya siswa dan menguploadnya di Google Sites. Nah, setelah mengumpulkan, akhirnya kami membuatkan sebuah pameran literasi digital, di mana puncaknya itu adalah kita melakukan live podcast di masa-masa class meeting, bukan bersinergi dengan program sekolah dan program dari guru penggeras sendiri, di mana produknya ini berupa karya siswa audio, video, kemudian apa namanya, baik infografi, sesuaikan dalam nilai pendapat. Ini adalah hasil produknya, bisa di next Pak Nanang, untuk dokumentasinya. Di sini dokumentasi yang bisa ditampilkan, dari pameran, pincak dari acara pameran literasi digital siswa, Semansa Sera. Baik, karena waktu saya dikasih waktu 4 menit ya, di sini masih ada 1 menit dan kalian nanti buat punya jawab, bisa dilanjutkan untuk materi berikutnya. Saya serahkan kembali ke MC. Bu Isma, monggo, setelah ini. Ya, terima kasih untuk Bu Dina atas pemaparannya. Selanjutnya, untuk ide program dari Bapak Hayer. Silakan kepada Bapak Hayer untuk mempresentasikan, mohon izin Pak Nanang untuk share screen. Silakan Pak Hayer. Sebentar, Bu. Saya baru unmute, dari unmute. Sebentar ya Pak Hayer. Tolong Pak Nanang, saya cuma sedikit kok, paling 1 menit. Ya, sebentar Pak. Ini lagi dicari Pak. Sinyalnya Pak, benar Pak. Sebentar, sebentar. Pak Hayer, silakan ini. Langsung Pak. Berkontasi aja langsung Pak. Tapi nggak ada share screennya gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, silakan. Sebentar, saya ceri dulu Bu. Sudah Pak Hayer. Sudah? Oke deh, biar enak gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lish, guru kami, guru pendamping praktik kami. Luar biasa telah memberikan izin kepada saya untuk mempresentasikan program perusahaan digital SMA Islam. Terima kasih kepada Bu Lish yang telah menampingi kami di perusahaan selama ini. Selama sembilan bulan. Semoga Bu Lish selalu diberikan hidup Allah dan kesehatan buat Bu Lish dan keluarganya. Amin. Saya juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini baru-baru, 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 baru-baru membantu dalam mengisi semua kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang saya melihatkan melihatkan dan selalu di perusahaan yang telah hadir di rumah ini. Baik Bapak Ibu, program saya adalah saya lagi ada. Kalau mau nunggu, kalau nggak Pak PKM, Pak. Lagi tak. Tolong pandang di next. Mana-mana audionya, Pak. Audionya di-opin. Ya, latar belakangnya adalah dalam rangka menikapi penyebaran COVID-19, maka di sini ada problem. Selain belajar dari rumah, maka siswa pun melalui problem masalah tentang peminjaman buku. Untuk itu, saya sebagai guru gerak memberikan ide kepada manajemen sekolah bagaimana kalau menambah pelayanan perusahaan sekolah, yaitu berupa pelayanan online tentang peminjaman buku-buku di sekolah. Akhirnya, Alhamdulillah disetujui dan coba kita sosialisikan kepada siswa. Bagaimana perusahaan sekolah ini berjalan adalah dengan cara menginstall melalui playstore dari HP, ataupun bisa melalui laptop. Siswa dapat menginstall program perusahaan tersebut, kemudian mendapatkan dan menggunakannya secara online. Bagaimana kelebihan dari pengusahaan online adalah siswa bisa meminjam atau membaca buku dari mana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian yang kedua adalah jumlah buku yang akan lebih mudah dicari dan lebih banyak lagi referensi. Itu barangkali program kami dari perusahaan digital. Dan bantuan-bantuan yang diperlukan bila mana Bapak dan Ibu berkenan membantu kami adalah jaringan Wi-Fi dan laptop. Barangkali itu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hayer untuk pemaparannya. Berikutnya, presentasi akan dipaparkan oleh Bapak Imam Ludi Sasono dari SMA. Silakan Pak Imam. Mohon izin. Terima kasih. Silakan. Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam. Halo Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para tamu undangan, yang saya hormati para pendamping, dan dekan-dekan sekalian, guru penggerak, izinkan saya pada sempatan kali ini ingin memaparkan tentang program di sekolah kami di SMA Negeri 2 Cibarusa. Salah satu program yang saya usung adalah Komunitas Literasi Raja Wali, Cibarusa, Jawara Literasi. Lanjut, Pak Nanang. Latar belakang dari kegiatan ini, bahwa kami ini SMA Negeri 2 Cibarusa itu baru berdiri tahun 2019 kemarin. Waktu itu masih menumpang di SMA Negeri 1 Cibarusa, dan saat ini pun juga masih menyewa gedungnya, menumpang juga di sekolah yang lain. Jadi, ketika dengan kondisi tersebut, kemudian kita bersama-sama dengan stakeholder sekolah membuat rencana program, apa kira-kira yang tanpa terbatas oleh sarana-prasarana, tapi kita buat menjadi program unggulan, yang nanti akan menjadi pedaya minat untuk calon-calon murid baru untuk sekolah di SMA Negeri 2 Cibarusa. Itu ide dasarnya, sehingga kemudian kami membuat satu program literasi. Literasi itu harus menjadi salah satu program unggulan. Di samping memang seperti kita ketahui, bahwa kemampuan literasi para siswa kita di Indonesia juga pada umumnya itu masih sangat rendah, dan oleh karena itu, untuk menumbuhkan minat siswa terhadap literasi itu perlu dibuat beberapa macam kegiatan yang itu menarik para siswa untuk ikut kegiatan tersebut. Maka beberapa kegiatan yang kita rancang. Maaf, waktunya satu menit lagi, Pak Iman. Lanjut, Pak Nanang. Nah, caranya apa? Kita buat rebatas selama kemudian ada program Anggit Anglang. Ini bagian dari program Bapu Sibda. Dan kita, SMA Negeri 2 Cibarusa itu menjadi sekolah pelopor GLS mencerang, Jawa Barat. SMA sejabat itu hanya ada 10 sekolah di seluruh Jawa Barat yang menjadi pelopor menggerakan literasi sekolah mencerang tahun 2020. Kemudian kita ada kegiatan wisata literasi. Jadi anak-anak kita ajak ke kota tua misalnya untuk literasi budaya, kepameran buku, dan sebagainya. Kemudian ada pelatihan literasi. Dan kemarin terakhir Alhamdulillah kita juga kemudian lolos di klub literasi sekolah. Ini dari SMAO Kitab Language. Itu sejabat Barat hanya ada dua sekolah. Seluruh Indonesia hanya ada 30 sekolah kurang lebih ya. Itu yang kemudian kita ikutkan program anak-anak kita dalam produk ya. kita buat diantara review buku. Ini kemudian Semandas Baik, Buletin Sekolah, Antologi Cerpen, dan Drama. Prestasinya ini. Jadi dengan bekal literasi yang kita lakukan itu Alhamdulillah kita anak-anak sudah dapat berbagai macam prestasi diantara ada yang menjadi Duta Anak Sekolah Kabupaten Bekasi Kemudian juga komunitas Anak Jibarusa. Itu barangkali dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Nana. Baik Pak. Silahkan Bu Isma. Halo Bu Isma. Pak Nana dulu Pak. Sekolah Bu Is. Pak Nana aja dulu ya. Oke baik. Bu Isnya terlempar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Halo? Sudah Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijinkan saya memperkan terlebih dahulu. Nama saya Nanang Gariwa. Asal istansi dari SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Halo? Halo? Ya. Ya Pak. Terdengar. Terdengar Pak. Silahkan Nanang. Oh ya. Oke. Asal dari CGP1 Kabupaten Bekasi. Program yang program yang saya usung yaitu program Papahare Macas Mandabar yang saya singkat SMA N2 Cikarang Barat. Yang melatang belakangi saya mengusung di pada program ini yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Ibu Liz di awal kegiatan ini bahwa saya mengusung terinspirasi dari kearifan budaya lokal suku Sunda ya. Dimana Papahare Maca ini mengandung arti kegiatan bersama yang saya analogikan kepada kegiatan literasi bersama. Lalu yang kedua yang melatar bakinya adalah masih rendahnya minat atau kemampuan literasi pada murid dan terkesan juga aliterat artinya membaca dan menulis sudah bisa. Pan Anang yang pindah malah. Pan Anang malah pindah. Kok bisa? Bu Isma masih di sini kah? Bu Isma Pak Imam boleh dilanjut aja Pak Imam Bu Isma dan Pak Nana Bisa nggak Bu Isma Bisa nggak Bu Isma nggak ada Bu Tampilin Bu Tampilin Sudah ditarik Ibu kelas B Cepat banget Sadar Nuh Insya Allah Adar Nuh Bapak Ibu Nanti Pak Amdani sesuaikan siapa orangnya yang silahkan Pak Jajang mau diusulkan ya silahkan Bapak Ibu karena waktunya sangat terbatas Halo ya Bu Lis kelas saya sekarang ya silahkan Pak 20 menit ya baik Bapak Ibu sekalian yang terhormat para tamu undangan yang saya hormati rekan-rekan pendamping Bu Lis Buna dan yang saya banggakan rekan-rekan CGP kelas Buna kelas Bulis dan tentunya kelas saya sendiri disini tercatat kita ada 27 orang dari kita sendiri 18 orang 28 berarti ada 10 tamu nih Alhamdulillah Bapak Ibu rekan-rekan CGP ini ada 10 tamu yang potensial dapat mendukung program aksi nyata kita nah supaya supaya lebih necis lebih danta kalau bahasa orang Bekasi ya maka yang punya program yang dipersilahkan untuk menyampaikan dalam hal ini Pak Sudarno kepada Pak Sudarno dan tim silahkan untuk menyampaikan terima kasih terima kasih Pak Jajang mengga Bu Nurmi untuk dimulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kepada yang terhormat para tamu undangan Bapak Ibu pendamping beserta rekan-rekan CGP yang saya hormati pula dan yang saya banggakan pada kesempatan ini kelompok kami akan mempresentasikan program unggulan yang selama ini sudah kita jalankan dan mungkin akan terus berkesinambungan kita tetap jalankan di tempat atau di sekolah masing-masing baiklah untuk tidak membuang waktu selanjutnya saya serahkan langsung kepada penyaji yang mewakili dari kelompok kami yaitu Bapak Sudarno kepadanya saya persilakan baik terima kasih atas waktunya Bu Nurmi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wabarakatuh Alamin Asyadu Allah Ilaha Ilallah Wa Asyadu Anna Sayyidana Muhammad dan Abduhu Warasuluh Amma Baat yang saya hormati Bapak dan Ibu pendamping para temudangan yang saya muliakan kemudian para teman-teman JKP yang saya banggakan Alhamdulillah wasyukurulillah tibalah saatnya kelompok kami untuk menyampaikan istilahnya berbagi hasil yang mana program-program yang akan kami sajikan nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian dan jika itu adalah hal yang positif mangga kita dukung bareng-bareng sesuai dengan kapasitas kita masing-masing namun sebelum saya melakukan share screen kami ingin Bapak dan Ibu masih semangat untuk itu kita apa namanya salam JKP dulu ya seperti yang pernah saya gagas dulu masih ingat Bapak dan Ibu siapa kita masih ingat Budian masih ingat Budian Insya Allah masih jadi kalau saya bilang siapa kita adalah calon guru penggerak siap ya jadi kita ini adalah harus semangat karena masih calon akan menjadi guru harus redah hati penggerak artinya bergerak terus untuk menjadi yang lebih baik dan pada ujungnya nanti akan menjadikan pembelajaran kita ini menjadi pelajar yang berprofilkan Pancasila baik siapa kita calon guru penggerak guru penggerak ya mohon Bapak dan Ibu dihidupkan saja ininya jangan di-mute mungkin Bapak Ibu tamu juga boleh ikut-ikutan ini baik siapa kita calon terima kasih selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati izinkan saya untuk menampilkan materi yang sudah saya persiapkan bersama kawan-kawan Bapak Ibu mohon izin apakah sudah kelihatan Bapak dan Ibu sekalian kita sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan sebelumnya berlima ini memiliki masing-masing kegiatan andalan atau program andalan seperti saya sendiri saya memiliki program yang sebenarnya nama awalnya ini adalah Smart English Club Ningrat Ningrat itu adalah Negeri 1 Cikarang Barat nah cuman supaya program ini bisa digagas oleh kawan-kawan sekolah lain maka saya singkat saja menjadi SEC atau Smart English Club nah tentu ini sangat apa namanya pas ya Bapak dan Ibu ketika kita berada di kawasan Bekasi yang mana kawasan Bekasi ini adalah kawasan penyangga itu kota di samping apa namanya Bekasi ini merupakan satu daerah yang di dalamnya ada kawasan apa industri yang terbesar se-Asia Tenggara nah oleh karena itu warga sekolah terutama murid ini harus kita bidik supaya minimal menguasai satu daripada bahasa asing nah maka kami mengagas Smart English Club demikian juga menyikapi apa namanya lemahnya literasi yang tadi juga disinggung oleh Bapak dan Ibu yang lain maka kita lewat Bu Wahyuni juga ada program yang namanya Like Lady perpustakaan sebuah gagasan perpustakaan digital yang Insya Allah akan memperkaya khasana literasi kita kemudian kembali lagi ketika kita bicara kearifan lokal ada yang namanya program Cager yang ini digagas oleh teman kita yang namanya Bu Nurmi Cager ini adalah bagaimana menumbuhkan budaya lokal kita menjadi wilayah yang kira-kira asli dan nyaman untuk menjadikan sebuah wahana pembelajaran kemudian tidak kalah lagi pentingnya ketika kita bicara apa namanya jiwa-jiwa yang sehat atau raga-raga yang kuat ada program menganis disini adalah pelatihan dan pendampingan kewirausahaan nah disini program digagas oleh Ibu Tami kemudian untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan penyakit virus dan lain sebagainya kita juga punya program andalan yang digagas oleh teman kami Bapak Hendy atau Su Hendy yang kita namai yang beliau namai Gercompah Gerakan Comot Sampah nah ini kemudian yang ingin saya sampaikan disini ini adalah apa namanya program yang kami gagas bersama-sama jadi ini program yang digagas oleh anak buahnya Pak Jajang ini khusus program ini kami kasih nama Grofit 19 Grofit 19 ini adalah apa namanya kependekan dari gerakan usir COVID-19 ini merupakan sebuah program yang menjadikan keprihatinan kita bersama bahwa sudah satu tahun lebih hampir dua tahun ternyata COVID-19 masih mendera di Republik yang kita cintai ini nah apa yang menjadi latar belakang kami kenapa COVID-19 ini menjadi konsen kita atau gerakan untuk mengusir COVID-19 ini akan menjadi konsen kita yang pertama kita akan melakukan promosi prokes Bapak dan Ibu selama ini prokes ini hanya sebatas dunia-dunia formal di sekolah ada prokes kemudian di instansi ada prokes tapi ketika kita bicara di luar prokes ini kadang-kadang tidak dihiraukan karena kita harus terus menggaungkan prokes lewat stiker lewat podcast kita atau pada saat kita mengajar dan sebagainya kemudian edukasi dan counter-bid hoc jadi yang pertama ketika kita menganalisis kenapa COVID-19 ini masih saja susah untuk ditanggulangi yang pertama kurangnya edukasi di masyarakat kita masyarakat kita masih belum teredukasi secara baik dan benar kemudian juga banyak hoax tentang COVID-19 ini sampai sekarang pun masih ada masyarakat kita yang mengatakan bahwa sebenarnya COVID-19 itu tidak ada padahal sudah banyak korban kemudian hok-hok tentang vaksin banyak teman-teman kita atau bahkan kita masih takut vaksin padahal vaksin ini merupakan usaha yang baik dari pemerintah untuk bagaimana kita menciptakan heart immunity nah makanya harus ada counter-back terhadap hok ini kemudian vaksinasi pelajar ini juga menjadi konsen kita karena alhamdulillah kalau dikabat edukasi sudah mulai usia 12 sampai usia SMA kemudian apa yang menjadi ruang lingkup ruang lingkup gerakan kita ini ruang lingkup gerakan kita adalah hukus COVID-19 di tingkat masing-masing kita mulai dari tingkat sekolah ini harus ada secara terprogram kemudian ada monitoringnya kemudian ada evaluasinya kemudian ada tindak lanjutnya kemudian yang selanjutnya ruang lingkup kita adalah puskesmas ini merupakan sentral daripada penanganan terhadap COVID-19 sentral terhadap vaksinasi sentral terhadap apapun yang terkait dengan COVID-19 kemudian yang tidak kalah pentingnya ruang lingkupnya adalah pemerintah mulai dari lingkup terkecil seperti RTRW sampai ke Pemda Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati apa yang menjadi aksi nyata kita yang pertama kita namai gerakan kota kota itu apa kita yakinkan kepada publik bahwa COVID-19 itu nyata COVID-19 ini bukan dongeng COVID-19 ini bukan hok COVID-19 ini bukan sesuatu yang tidak ada bahwa COVID-19 itu nyata nah ini akan kita sebarkan pampel-pampel dan sebagainya memang ini kami sangat terbatas makanya nanti kami ingin berkolaborasi dengan Bapak Ibu baik CGP maupun tamu yang saya hormati kemudian ada gerakan Tohok Tevin apa itu gerakan Tohok Tevin gerakan Tohok Tevin ini adalah tolak hok tentang COVID dan vaksin kita benar-benar harus konsen terhadap ini betapa banyak hok-hok yang beredar baik itu di media masa media sosial terutama di media sosial ini Bapak Ibu kalau misalkan banyak TikTok-tiktok yang disitu menayangkan hok maka kita harus bisa menghadirkan TikTok-tiktok yang mengkantar terhadap hok tersebut kalau di Facebook ada hok-hok yang menyebarkan berita bohong tentang COVID-19 dan vaksin kita harus bisa menyebarkan terbalik karena apa karena medsos ini sekarang yang digandrumi oleh usia muda terutama para pelajar para murid kita kemudian yang terakhir ada gerakan gukin-gusin apa itu gukin-gusin gue yakin gue vaksin jangan sampai kita apa namanya promosi vaksin sementara kita sendiri belum vaksin alhamdulillah saya sendiri sudah dua kali vaksin nah itu itu aksi nyata nah ini tentunya merupakan supaya gerakan kita ini berhasil tentu perlu kolaborasi kita gak bisa sendiri saya gak bisa sendiri satu kelompok saya gak bisa sendiri tapi itu merupakan sebuah gerakan minimal di lingkungan dunia pendidikan sehingga berubah nanti menjadi dunia nasional selanjutnya tantangannya apa tantangannya yang pertama ya itu tadi hoax virus dan vaksin covid-19 yang kedua kurangnya motivasi siswa terhadap vaksinasi dan yang ketiga adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang prokes dan sulitnya memahamkan pada mereka nah ini bagaimana ini ini merupakan tantangan ya kemudian selanjutnya yang terakhir yang kami rekomendasikan adalah mari kita berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada semua pihak mengambil peran sebagai pemutus mata rantai covid-19 dan menjadi garda terdepan ya dalam lingkup apa namanya lingkup guru ya artinya apa menjadi garda terdepan ini karena kita adalah pemimpin pembelajaran kita sebagai calon-calon guru penggerak ini harus mampu menjadi garda terdepan pemimpin pembelajaran di dalam apa namanya mengusir covid-19 ini mari setiap kita mengajar apapun kita masukkan di dalam pembelajaran murid-murid kita harus sehat murid-murid kita harus vaksin murid-murid kita harus taat prokes dan murid-murid kita harus mampu menjadi kepanjangan tangan kita untuk menjadikan orang-orang yang selamat dari covid-19 baik bapak dan ibu sekalian yang saya hormati saya kira demikian yang bisa saya share mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dibarengi dengan ilmu dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya saya serahkan kembali kepada ibu Nurmi saya akhiri wa'allahu maafiq ila kuwami ta'arik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih kepada bapak sudarno atas presentasi mewakili kelompok pdp pak jajang pada para tamu undangan jika pengen tahu lebih detail lagi mengenai program dari anggota kelompok kami masing-masing bisa dilihat di kolom chat untuk linknya sedangkan tadi yang dipresentasikan oleh pak sudarno itu adalah program unggulan dari kelompok kami dimana dilatar belakangi oleh kondisi khususnya negara kita Indonesia tercinta ini yang memang masih dibelenggu adanya pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh kepada pembelajaran di sekolah dan termasuk pembelajaran di pendidikan guru penggerak ini sehingga pada akhirnya saat ini kita pun merasakan mengadakan loka karya tujuh secara daring maka oleh karena itu mari bersama kita sukseskan kita kerjasama berkolaborasi untuk merealisasikan program guru fit yang telah kami kelompok kami canangkan ini selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Jajang saya sebagai moderator terima kasih mengucapkan atas segala perhatiannya untuk kurang lebihnya soal maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih rekan-rekan sekalian pembahasara masih ada berapa menit masih sekitar dua menit dua menit baik terima kasih bapak ibu rekan-rekan sekalian terutama para tamu undangan disini saya lihat ada beberapa para kepala sekolah kemudian ada yang dari disdik kabupaten bekasi kemudian ini saya tidak tahu ada akun apa nih oh dari korwil tamsel kabupaten bekasi ada ibu Zeti ada ibu Teti ibu Rina ibu Lilis ini dari LPMP kalau tidak salah dan banyak lagi tamu yang lain mangga dipersilahkan barangkali ada yang perlu dikolaborasikan dengan para CGKPE kami untuk mempertajam aksi nyata ini yang benar-benar bisa kita aktualisasikan walaupun tidak banyak waktunya hanya dua menit mudah-mudahan kita bisa efektifkan silahkan bapak ibu para tamu undangan Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan Pak Anwar terima kasih kesempatannya baik Alhamdulillah Alhamdulillah selama 8 bulan telah melahirkan karya-karya yang fenomenal dari Bapak Ibu calon guru penggerak juga dari para pendampingnya dan ini merupakan satu karya yang luar biasa saya lihat semuanya begitu inovasinya bagus dan lain sebagainya dan ini tentu harus punya nilai jual juga ke luar lingkungan pendidikan jadi maksud saya program yang telah dibuat oleh Bapak Ibu penggerak itu tidak hanya ditawarkan di lingkungan sekolah saja atau terbatas di orang tua tapi bisa juga ke lingkungan perusahaan jadi bagaimana kepedulian perusahaan di sekitar kita terhadap program-program ini sehingga kita bisa lebih lebih gergetnya terasa gitu ya kali itu ya masukannya terima kasih baik terima kasih sekali Bapak Anwar adalah kepala sekolah SMAN Nah Satu apa Pak Muara Karang Muara Gembong terbacanya hanya mengenalkan ini dengan siduk mudanya oh iya terima kasih Pak Anwar atas dukungan selama ini terhadap CBGP kami dan benar sekali kita perlu meningkatkan gitu ya grow up untuk program-program kita ini agar bisa menjual apalagi di Kabupaten Bekasi ini banyak perusahaan-perusahaan yang bisa kita tawarkan mungkin seperti itu Pak Anwar terima kasih dukungannya dan insya Allah Bapak kami berterima kasih atas dukungan kebijakan Bapak terhadap program CGP di sekolah Bapak terima kasih Pak ya sama-sama kebijakan Bapak di sekolah Bapak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati